Hai Timnas Lover, jumpa lagi dengan kami di Timnas Magazine. Timnas Magazine akan selalu memberikan informasi yang menarik sempat sepak bola nasional untuk kamu semua. Amiruddin Bagas Kava dan Amiruddin Bagus Kavi Namanya, sukses mencuri perhatian pecinta sepak bola Indonesia. Pasalnya, mereka sama-sama mengantarkan Indonesia juara di Piala IFF 2016 ke tahun 2018 lalu. Selain itu, saudara kembali ini pun juga sama-sama produktif dalam bercetakul meski memainkan posisi yang berbeda. Bagus Kava yang berposisi sebagai back kanan, dan Bagus Kavi yang berposisi sebagai striker. Bahkan, kemampuan juga tak bisa dipandang remeh bagi pemain lawan. Dan yang juga salah satu pemain lelan buati Fahri Hussaini kalau menjadi pelatih Timnas Indonesia. Yang berikut ini, Timnas Magazine akan tampilkan 3 kali Bagas Kava dan Bagus Kavi membuat back lawan pusing. Yang pertama, ada pertandingan Indonesia melawan Vietnam. Pada acang Piala IFF U16 2018, Woksi Kembar mampu menambahkan kemenangan Saudi Indonesia melawan Timnas Vietnam. Kulitun Cipta saat memasuki mulut ke-59. Lalu Bagus Kavi yang memaksimalkan umpan cutback dari Bagas Kava di sayap kanan. Yang kedua, Ada pertandingan Timnas Indonesia melawan Filipina. Dalam panjang yang sama, Bagus dan Bagus menghasilkan gol ke-8 Timnas Indonesia. Kulitun tercipta saat lagu memasuki menit ke-72. Melalui Bagas Kava menyerang di sisi kiri pertahan Filipina. Dengan umpan cutback, Bagus Kavi mendorong bola dengan sepakan tenang dari dalam kotak penalti. Terakhir, Palingan berdua membawa kemenangan saat melawan Iran. Pada perandingan di Indonesia, Melawan Iran diajang Piala IFF U16 yang lalu. Dan Bagus Kavi dan Bagas Kava mencukkan namanya depan skor serta membawa kemenangan. Di Indonesia saat itu berhasil lunggu penamun ke-4. Kulitun cipta memulai serangan cepat seperti yang mengerah ke area kotak penalti. Bahkan, umpan tariknya langsung disambutkan diselesaikan dengan sempurna oleh Bagus Kavi lewat Sontek Kaya. Dan dimiliki simpul gantian Bagas yang mencetak gol melalui aksi individunya. Saat itu, Bagas memotri sejumlah pemain Iran dan mencepulaskan gol dan membawa Indonesia menang 2-0. Nah, itulah video dari kami. Buat teman-teman semua yang tak mau ketinggalan video-video selanjutnya, wajib banget klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. See you!